Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Senyum Fathad Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini Semoga anak-anak semua sehat selalu Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan dan anak-anak ya Nah kembali lagi bersama bapak di channel kesayangan anak-anak semua tentunya Dan hari ini kita akan belajar kembali pada pembelajaran di Ya, lihat Kita akan belajar di Pejoga untuk kelas 3 Bagaimana anak-anak sudah siap? Sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini? Ya, harus siap ya pokoknya ya Harus siap, harus semangat dan harus tetap percaya diri Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita berdoa Agar pembelajaran kali ini bermanfaat Dan juga berguna untuk anak-anak semua Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Dimulai Berdoa cukup Nah ini kita belajar di Pejoga kelas 3 Kita lanjut Kali ini di Pejoga kelas 3 ini Kita akan belajar pada tema 2 Kebetulan subtemanya subtema 1 Kita mulai dari subtema 1 di tema 2 Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini Kita tonton dulu yuk Ada video yang mungkin anak-anak sudah familiar Karena sering menonton video-video dari channel Senyum Fatur Ya Kita lihat dulu Ada video terkait dengan protokol kesehatan Salam Coronavirus atau yang lebih dikedal dengan COVID-19 Adalah virus yang muncul di tahun 2019 Lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia Dan menjadi pandemi Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat Untuk menahan laju penyebarannya Agar tidak semakin meluas Salah satunya Dengan menerapkan protokol kesehatan Secara disiplin oleh semua pihak So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu Apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 Yang dicetuskan pada tahun 2020 Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua Karena 5 hal itu diawali dengan huruf M Makanya dinamakan 5M Ayo kita cari tahu Pertama Memakai masker Ketika keluar rumah sebaiknya memakai masker Tidak hanya asal memakai masker loh ya Oh no Tidak Bukan seperti itu cara memakainya Pasang masker dengan benar Eits Gak gitu juga ya Nah gitu Baru cakep Gunakan masker menutup sebagian wajah kita Dari jagung sampai menutup mulut dan hidung Serta Pastikan tidak ada salah antara wajah dan masker Kedua Mencuci tangan Sebelum memakai masker Sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya Bukan mencuci tangan di ember cucian Cucilah tangan secara berata di seluruh telapak tangan Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun Tiga Menjaga jarak Karena suatu urusan yang penting Suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah Nah yang harus diingat Jika kita harus bertemu orang lain Adalah tetap menjaga jarak Minimal 1 sampai 2 meter ya Tapi Jangan terlalu jauh juga gitu kali ya Hehehe Berikutnya yang keempat Menjauhi kerumunan Contohnya Jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip Sebaiknya ditolak Karena dikhawatirkan Corona akan tersebar saat kita berkerumun Kan gak asik Kalau ngegosip tetangga Udah dosa Kena covid lagi Duh Astagfirullahaladzim Jangan deh Dan yang kelima Mari kita membatasi mobilitas dan interaksi Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah Maka Lebih baik di rumah saja Atau Jika memungkinkan Kegiatan dilakukan secara online Untuk mengurangi interaksi dan mobilitas Untuk itulah Dicanangkan gerakan 5M Sebagai salah satu upaya strategis Untuk menggunya malisir Penyebaran covid-19 di Indonesia Nah itu tadi video tentang Protokol kesehatan yang harus kita Jalani Jangan diabaikan Karena protokol kesehatan yang Diajukan dan dianjurkan oleh Pemerintah itu Baik untuk kita Kesehatan kita Ataupun Kesehatan Keluarga Dan orang-orang di sekitar kita Jadi Harus Dipatuhi protokol kesehatannya Agar Wabak virus covid-19 ini Bisa cepat Hilang Dan Bumi kita Menjadi pulih kembali Seperti normal Seperti biasa Gitu ya Nah Yuk Sebelum Nah Yuk Setelah kita menonton videonya Yuk kita langsung Ke pembelajarannya ya Pembelajaran kali ini Kita akan belajar pada Gerakan dasar Non-lokomotor Yaitu Gerakan meliuk Dan memutar Apa kan kemarin Lokomotor Kok sekarang sudah Non-lokomotor Nah Bagus nih pertanyaannya Kemarin kita sudah Belajar tentang Lokomotor ya Dan sekarang Kita belajar tentang Non-lokomotor Non-lokomotor itu apa pak Ada yang tahu Sebelum kita melanjutkan Ada yang tahu Non-lokomotor Nah nanti Akan ada pengertian Dari non-lokomotor Jadi Tonton terus video ini ya Kemudian di share Di like Comment Dan juga di subscribe Oke Yang ada ya Nah sekarang kita langsung ke Tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya tersendiri itu Siswa dapat menjelaskan Kombinasi gerak dasar Memutar Dan meliuk Dalam berbagai bentuk Permainan sederhana Dan siswa dapat Mempraktikan Kombinasi gerak dasar Memutar Dan meliuk Dalam berbagai bentuk Permainan sederhana Sampai sini Faham Kita lanjut Nah Anak-anak sudah siap Belajar hari ini Siapkan Alat tulisnya Kemudian Baju olahraganya Buku tulisnya Pulpennya Pensilnya Dan lain sebagainya Ya Anak-anak sudah siap ya Sebelum kita mulai lanjut Ke pembelajaran Hari ini Bapak akan Cek nih Semangatnya Tepuk semangat 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 Nggak tahu Nah Tadi harus seperti itu Jadi ketika Bapak bilang Tepuk semangat 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 Siap Sekali lagi ya Tepuk semangat 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 Siap Siap ya Ya siap Sekarang kita langsung Ke pembelajaran hari ini Pembelajaran hari ini Tadi sudah digatakan Ada Non-lokomotor Apa sih Pak Non-lokomotor Nah Non-lokomotor itu Adalah Gerakan dari sebagian Anggota tubuh Tertentu Dengan posisi tetap Atau tidak berpindah tempat Kemarin kan Lokomotor itu Adalah gerak Gerak dari Tubuh Dimana Dia tidak Diam Atau tidak Nah kemarin kan Kita sudah belajar ya Lokomotor Lokomotor itu kan Jadi posisi tubuh kita Itu bergerak Dari satu tempat Ke tempat lain Dari titik satu Ke titik lain Nah sekarang Kalau non-lokomotor Itu Gerakan Dari sebagian Anggota tubuh Dimana Tubuhnya kita Diam Atau tidak Berpindah tempat Nah itu adalah Namanya Gerak non-lokomotor Paham ya Sampai sini ya Gerak lokomotor itu apa Dan gerakan Non-lokomotor itu apa Paham Paham ya Sekarang kita Next Hari ini Kita akan Membahas Tentang meliuk Dan juga Memutar Nanti Nanti juga Bapak ada video Contoh permainan Atau bermain Yang Mendasarkan pada Meliuk Dan juga Memutar Sekarang kita Lihat nih Gerakan Meliuk Gerakan meliuk Itu Seperti kita Pada saat Baru bangun Tidur Nah Itu Contoh juga Gerakan meliuk Kemudian Kalau kita Memanasan Nah itu juga Contoh gerakan meliuk Yang ada Ke belakang Ke depan Samping kanan Samping kiri Ya Nah sekarang kita lihat Contoh gerakan meliuk Pertama itu Badan berdiri tegak Kemudian Kepalkan kedua tangan Di Pinggang Dan letakkan di pinggang Kemudian Yang kedua Putarkan badan ke kanan Dan kiri Ya Nah itu gerakan Ya kemudian Kedua Berdiri tegak kembali Petangkan kedua Di depan Kemudian ke bawah Nah Itu contoh gerakan meliuk Kemudian Berdiri tegak kembali Berdiri tangan Kemudian tangannya Taruh di Kanan Taruh di kiri Kemudian Tangan kiri Taruh di kanan Terakhir Begini Nah Seperti itu Nah itu merupakan Contoh-contoh gerakan meliuk Nah nanti anak-anak bisa dipraktikan Di rumah Gerakan-gerakannya seperti apa ya Paham? Nah ini contoh gerakan meliuk Jadi meliuk itu Meregangkan Otot-otot Ataupun tubuh Sebagian tubuh Kita Saat Akan berolahraga Jadi ya Diliuk-meliuk Jadi lebih Agar Fleksibilitas Tulang kita Otot kita Lebih baik Nah Sekarang Kita lanjut ke Apa ini? Memutar Betul sekali Anak-anak Memutar Nah contoh Memutar sendiri Banyak Ketika kita Ketika kita Memutarkan tangan kanan Tangan kiri Dua tangan Kepala Pinggang Nah itu merupakan contoh Gerakan memutar Nah gerakan memutar disini Ada contohnya nih Pertama Badan berdiri tegak Kemudian Tertangkan tangan Kesamping Tangannya kesamping Ini tangan Kesamping Kemudian Putarlah Tangan ke depan Diga kali Dan ke belakang Diga kali Putar Seperti ini Putar Nah ya Seperti itu ya Nah itu Contoh gerakan memutar Nah sekarang Bapak akan Memelihatkan Memperlihatkan Salah satu contoh Permainan Yang Di dalamnya Terdapat Gerakan Meliuk Dan memutar Kita lihat ya Contoh permainannya ya Ini ada Tuh Ada yang sedang Baris Di lapangan Anak-anak Mungkin Anak-anak semua Ini ya Kangen Terhadap momen Seperti ini Nah Karena kangen Sama momen Seperti ini Kita tonton dulu Videonya ya Nah ini Contohnya bisa Yuk kalau jatuh Diangkat lagi Ada yang terakan Meliuknya tuh Terlalu Sepat kebelakangkan Kalau sudah di belakang Diangkat bolanya Sekarang Hadap salah Hadap salah Semua Hadap Hadap barat Siap lagi ke belakang ya Hadap barat 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 Nah bisa terlihat nih Siap Bulunya Menginstriksikan Gerakan Ayo Lihat bolanya dipegang Belakang kan Ayo Terus Nah Bagus Sekarang semua Hadap timur Hadap timur Hadap timur Sekarang Kasihkan ke belakang Kalau sudah Dari belakang Balik padan Langsung kembali lagi Kesini bolanya Paham nge Siap Go Ayo Lihat kan Langsung balik padan Kalau sudah Makasihkan bola Balik padan Balik padan langsung Langsung balik padan Balik padan Langsung balik padan Kasihkan Dikasihkan ayo Dikasihkan ayo Terus Ayo Dikasihkan Ya Nah itu tadi Contoh Permainan Yang mendasarkan pada gerakan Meliuk Dan juga tadi ada memutar Ketika Sudah menghadap ke barat Langsung mengarah ke timur Kemudian Gerakan meliuknya Dari depan Dia meliukkan ke belakang Sambil memberikan bola yang ada di tangannya Ke teman di belakangnya Seperti itu Nah itu contoh Nanti Anaknya juga Bisa nih Ketika bangun tidur juga Nah itu gerakan meliuk Seperti ini Anak Ke belakang Nah sekarang kita Lanjut lagi Pada Kesimpulan pada Nah sekarang kita lanjut Keterakhir nih Yaitu tentang Kesimpulan pada Pembelajaran kali ini Kesimpulannya sendiri Gerakan non-lokomotor itu Apa tadi? Ya Gerakan non-lokomotor itu Gerakan dari Sebagian tubuh Tertentu Dengan posisi diam Atau Ber Nah sekarang kita langsung Ke kesimpulan pada Pembelajaran kali ini Pembelajaran kali ini Kita belajar tentang Gerakan non-lokomotor Gerakan non-lokomotor sendiri Itu merupakan Gerakan Dari sebagian Tubuh Tertentu Dengan Posisi diam Atau Tidak berpindah tempat Ya paham? Tadi juga Anak-anak yang di video Dia tidak berpindah tempat Tapi dia diam Bolanya datangin dia Dia meliukan badan ke belakang Dan memberikan bola Ke teman yang ada di belakang Nah itu kan Diam posisinya Kemudian Kalau misalkan Anak-anak memutarkan tangan Nah itu juga kan Posisinya diam Jadi Gerakan non-lokomotor itu Jadi Gerakan non-lokomotor itu Identik dengan Gerakan yang diam Atau tidak berpindah tempat Ya anak-anak ya Nah terima kasih Anak-anak semua yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Kemudian sudah mendukung Sejauh ini Channel Senyum Fatur Terima kasih sekali lagi Jangan lupa Sebelum Menutup video ini Klik like Share Comment Dan subscribe Dan nyalakan langsung Lonceng notifikasinya Agar anak-anak semua tahu Updatean terbaru dari channel Senyum Fatur Sekali lagi terima kasih Arigatul Zaymas Terakhir Jangan lupa Bahagia Bye bye Terima kasih telah menonton